Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini. Terambil dari maleaki 4 ayat yang ke 1-6, lalu dilanjutkan dengan maleaki 3 ayat 16-18. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabuh dan setiap orang yang berbuat fasik, menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu, pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dasyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya, sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali, perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah, dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Maleaki 4 ayat 2 Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran, dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Judul renungan kita hari ini adalah, agar menjadi terang bagi dunia Ditulis oleh, Tim Gulbes, Sahabat Suara Kasih Dalam gelapnya malam, janji cahaya pagi selalu menghadirkan harapan baru. Demikian pula, Maleaki 4 ayat 2 membawa pesan penuh kehangatan dari kebenaran ilahi. Renungan ini mengajak kita memahami, makna cahaya pagi yang menyinari hati kita, membawa kehangatan kasihnya. Promises dari Maleaki 4 ayat 2 adalah janji kehadiran sinar keadilan, seperti matahari yang terbit dan menyinari dunia, kebenaran ilahi, seperti cahaya pagi yang memecah gelapnya malam, membawa pencerahan bagi jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran. Dalam setiap kegelapan hidup, kehadirannya membawa pengharapan dan kehangatan, yang melebihi segala yang dunia ini tawarkan. Cahaya pagi juga mengajarkan kita, tentang kesabaran dan kepastian janji Allah. Meskipun malam mungkin panjang, pagi pasti datang. Demikian juga, dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan, kita dipanggil untuk bersabar dan percaya, bahwa janjinya pasti terlaksana. Karena, kebenarannya adalah cahaya yang membimbing langkah kita, untuk menuju hari yang cerah. Ketika cahaya pagi menciptakan bayangan yang indah, kita diingatkan akan keindahan kasih Allah. Sama seperti matahari yang menyinari tanah, kasihnya menyinari hati kita, memberikan kehangatan dan kebaikan yang melimpah. Melalui pengalaman ini, kita diajak untuk meresapi dan menyebarkan kasih tersebut kepada sesama, menjadi saluran cahaya bagi dunia yang mungkin terjebak dalam kegelapan. Sahabat suara kasih, mari kita terbuka, dan menerima sinar kebenaran yang ditawarkan Maleaki 4 ayat 2. Cahaya pagi itu bukan hanya obor kecil yang memberikan sedikit cahaya, tetapi matahari yang penuh kehangatan dan memancarkan kebenaran. Marilah kita renungkan, melalui persepsi ini, mari kita hidup dalam kebenarannya, memancarkan kasihnya, dan menjadi saksi cahaya bagi dunia, yang membutuhkan pengharapan baru di setiap pagi yang baru. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapak, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapak, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapak, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak, melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firmanmu Bapak, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih Bapak, untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Kiranya engkau selalu memberkati hidup kami, Keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi, ajarlah kami juga Bapak, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak, kami akan beristirahat dalam tidur kami, kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, Amin.